Dalam mana Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Saudara-saudari hari ini Sabat hari ini firman Tuhan berjudul tentang Sudut pandang Atau orang-orang bisa kadang-kadang Cara pandang Saudara-saudara kalau kita memegang Alkitab ini Kalau kita melihat seperti ini Maka kita melihat bahwa Alkitab ini tidak besar Pendek Tapi kalau kita melihat sudut pandang seperti ini Kita melihat Alkitab ini cukup besar Lalu kalau kita melihat seperti ini Kita melihat Alkitab ini lebar Jadi dari sudut mana kita memandang Alkitab ini Dan dari situlah kita melihat seberapa besar daripada benda ini Saudara-saudara banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini Maupun di dunia kerja Maupun dalam mengambil keputusan Itu ataupun perkara apapun juga Itu tergantung daripada dari mana kita memandang Dari sudut mana kita memandang Saudara-saudara ya Karena dari apa yang kita pandang Itu akan timbul persepsi Dan persepsi itu membentuk satu pikiran Untuk kemudian menjadi perkataan Dan melakukan tindakan Kalau sudut pandang kita salah Kalau sudut pandang kita tidak benar Maka persepsi akan menjadi tidak benar Pikiran menjadi tidak benar Kemudian perkataan dan perbuatan bisa menjadi tidak benar Saudara-saudara Sudut pandang itu menentukan Tindakan dan perbuatan kita Yang akan kita lakukan Saudara-saudara Ada satu kisah Tentang salesman Jadi dia satu hari ditugaskan oleh perusahaan Untuk pergi ke Afrika Dan dia adalah salesman sandal Dua orang salesman dikirim ke sana Untuk melihat apakah ada potensi Untuk menjual sepatu kepada orang-orang perdalaman di Afrika Kalau kita tahu di Afrika pada masa dulu itu Orang-orang tidak pakai sandal Mereka jalan dengan siaka Lalu bosnya suruh pergi ke sana Lihat apakah ada potensi Kita menjual sandal di Afrika sana Mereka pergi Lalu mereka mengamati Lalu mereka balik Dua orang ini balik Yang satu bilang Tidak ada potensi bos Tidak ada potensi di sana orang Tidak ada yang pakai sandal Semuanya ciaka Semuanya telanjang kaki Kalau kita mau masuk Mau jual di sana Tidak laku pasti Bos Orang pertama begitu Saudara ya Kemudian Dia tanya kepada orang yang kedua Bagaimana Apakah di sana ada potensi Atau sama Apa yang dikatakan orang kedua Wah bos Potensinya sangat luar biasa Tidak ada yang pakai sandal Kalau kita memberikan edukasi Bagaimana harus pakai sandal Supaya kaki tidak terluka Supaya kaki bisa lebih baik Dan ini menjadi potensi yang besar Dan pasti Kalau kita Mengedarkan sandal di sana Pasti laku Saudara-saudara Dua sudut pandai yang berbeda Yang satu melihat dari sisi persimis Tidak ada lagi kesempatan Dan yang satu melihat dari sisi optimis Bahwa ini adalah satu kesempatan Saudara Di dalam Alkitab pun sama Kita akan melihat tokoh Bagaimana karena sisi pandang yang Satu adalah sisi pandang sebelah kanan Dan satu akan sisi pandang sebelah kiri Sehingga akibatnya terjadilah Tuhan marah kepada yang satu ini Kita akan sama-sama lihat Saudara ya Di dalam kita Kisah tentang Yosua dan Khaled Saya percaya Saudara-saudari Sudah banyak Membaca cerita ini Dan cerita ini Sering kali terjadi Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena kesalahan sudut pandang Karena kesalahan cara kita Sehingga Bisa membuat Tuhan marah Saya bacakan Keluaran 13 Ayat 1 dan 2 Kemudian saya bacakan Lanjutkan di 17 Dan seterusnya Bilangan 13 Bilangan 13 Ayat 1 Saya bacakan Tuhan berfirman kepada Musa Surulah beberapa orang Mengintai tanah kanaan Yang akan kuberikan Kepada orang Israel Dari setiap suku nenek moyang mereka Haruslah kau suruh seorang Semuanya pemimpin-pemimpin Di antara mereka Saudara Lalu Musa Menyuruh mereka Dari padang gunung parang Sesuai dengan tira Tuhan Semua orang itu adalah Kepala-kepala Diantara Orang-orang Israel Sudah Saya lanjutkan di 17 Maka Musa Menyuruh mereka Untuk mengintai tanah kanaan Katanya kepada mereka Pergilah Dari sini Ke tanah negeb Dan naiklah Ke pegunungan Dan amat-amat gila Bagaimana keadaan negeri itu Apakah bangsa Yang mendiamnya Kuat Atau lemah Apakah mereka sedikit Atau banyak Dan bagaimana negeri yang didiaminya Apakah baik Atau buruk Bagaimana ke kota-kota yang didiaminya Apakah mereka diam Di tempat-tempat yang terbuka Atau di tempat-tempat yang berkubu Dan bagaimana tanah itu Apakah gemuk Atau kurus Apakah ada di sana pohon-pohonan Atau tidak Tabakanlah hatimu Dan bawalah sedikit Dari hasil negeri ini Waktu Itu Ialah Musim Hulu Hasil Anggur Mereka pergi ke sana Lalu mengintai negeri itu Dan mulai dari Padanggurun Sin Sampai ke Rehob Ke jalan yang menuju Ke Hamad Mereka berjalan melalui tanah negeb Lalu sampai ke Hebron Di sana ada Hahiman Sesai Dan Talmai Keturunan enak Hebron didirikan Tujuh tahun lebih Dari Soan di Mesir Kemudian saya lanjutkan Di pasal Ayat 25 Sesudah lewat 40 hari Pulanglah mereka Dari pengintaian negeri itu Dan langsung datang Kepada Musa Harun Dan segenap Israel Di Kades Di Padanggurun Paran Mereka membawa pulang kabar Kepada keduanya Dan kepada Segenap umat itu Dan memperhatikan Kepada sekalian Hasil Negeri itu Saudara Satu hari Tuhan berfirman Kepada Musa Suruhlah Beberapa orang yang Mengintai tanah kanan Yang akan kuberikan Kepada orang Israel Haruslah kau suruh Pemimpin-pemimpin mereka Dan kemudian Musa memilih Orang-orang itu adalah Kepala-kepala Di antara orang Saudara Musa mengutus Orang-orang pilihan 12 pengintai ini Orang-orang pilihan Pemimpin-pemimpin Orang-orang yang dipercaya Untuk bisa mengintai Tanah kanan Karena Tuhan sudah menjanjikan Bahwa tanah kanan Akan kuberikan Kepada Tuhan sudah Firmankan Tuhan sudah Katakan Tuhan sudah janjikan Tanah kanan Akan kuberikan Kepada Dan mereka Pergi Saudara Lalu Setelah mereka Mengintai Apa yang terjadi Saudara Mereka Mempunyai Dua pandangan Yang berbeda Saudara Sepuluh orang ini Melihat dari sisi Persimis Saudara Sisi sebelah kiri Kemudian Satu lagi Melihat dari sisi Optimis Saudara Mengapa mereka Mempunyai cara Pandang yang berbeda Mengapa mereka Mempunyai Pendapat yang berbeda Saudara Padahal mereka adalah Utusan-utusan Tuhan Dan mereka adalah Pemimpin-pemimpin Saudara Sepuluh orang itu Melaporkan Apa adanya Dua orang juga Melaporkan adanya Apa yang mereka Laporkan Semuanya benar Saudara Tidak ada yang Tersembunyi Dan mereka Melaporkan Saya bacakan Di ayat 27 Mereka Dari sisi Sepuluh pengintai itu Menceritakan Kami sudah Masuk ke negeri Kemana kau Suruh kami Dan memang Negeri itu Belimpa-limpa Susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya bangsa Yang diam di negeri itu Kuat-kuat Dan kota-kota yang berkubu Dan sangat besar Juga keturunan enak Telah kami lihat Di sana Mereka melihat Bahwa kota itu Didiami oleh Orang-orang yang Besar-besar Memang kota itu Kuat Kita akan Susah Untuk bisa Menaklukkan kota itu Padahal Kedua belas pengintai itu Mengakui Kalau kita baca Di ayat 27 Bahwa Memang negeri itu Berlimpa-limpa Susu Dan madunya Mereka mengakui Sudut pandang Dari Pengetahuan mereka Saudara Mereka Lebih melihat Dari sudut pandang manusia Padahal Di ayat 1 Kita baca Ini adalah Perintah Tuhan Tapi mereka Mereka melihat itu Apakah salah Tidak salah Saudara Mereka lihat memang Dan yang mereka lihat Itu adalah benar Tapi Karena mereka Hanya melihat Berdasarkan sudut Pandang manusia Sehingga timbulah Kekhawatiran Timbulah Kekhawatiran Aduh Kita tidak bisa masuk Ini akan sulit Mungkin nanti Kita bisa dimakan Karena mereka Orangnya Besar-besar Timbul Rasa Khawatir Saudara Dalam kehidupan Ini pun Kadang kita Sama Seperti Sepuluh Pengintai Kadang-kadang Kita khawatir Menghadapi Kehidupan Ini Padahal Tuhan Sudah Berfirman Tuhan Sudah Mengatakan Bahwa Tuhan Akan Memimpin Hidup Kita Asal Kita Mengikuti Perintahnya Tuhan Sudah Memberikan Janji Kepada Kita Tapi kita Seringkali Khawatir Di masa Pandemi Ini Kita Sangat Khawatir Aduh Jangan-jangan Usaha Kita Hancur Jangan-jangan Nanti Saya Kena Penyakit Jangan-jangan Seperti Ini Khawatir Adalah Sifat Manusia Tidak Ada Yang Salah Dengan Khawatir Tapi Khawatir Yang Berlebihan Membuat Kita Menjadi Tidak Percaya Kepada Kuasa Tuhan Seringkali Kita Merasa Khawatir Aduh Bagaimana Ini Kondisi Seperti Ataupun Kita Mempunyai Anak Yang Sudah Dewasa Kita Khawatir Apakah Anak Kita Habis Mendapat Kerja Apakah Anak Kita Bisa Sukses Dalam Kehidupannya Khawatir Saudara Saudara Kemarin Saya Dapat WA Dari Teman Saya Dia Manggir Saya Kok Tolong Saya Bila Kenapa Anak Saya Sudah Lulus Kuliah IP Bagus Saudara 3,7 Saya Lihat Ijazah Tapi Tidak Dapat Kerjaan Sudah Sepuluh Perusahaan Dilamar Tidak Ada Yang Panggil Ada Yang Panggil Empat Perusahaan Empat Empat Yang Ditolak Terima Bagaimana Bagaimana Ini Padahal Dia Sudah Berjiripaya Dia Sudah Berkuliah Dengan Baik Sudah Lulus Dengan Baik Tidak Dapat Kerjaan Saudara Sepuluh Perusahaan Dia Lamar Tidak Ada Panggilan Empat Yang Dipanggil Bukan Tidak Ada Panggilan Empat Yang Menolak Khawatir Sebagai Orang tua Dia khawatir Jangan Jangan Sampai Anak Saya Menjadi Pengangguran Jangan Sampai Sesuatu Hal Yang Wajar Saudara Ya Khawatir Tetapi Jangan Terlalu Berkir Atau Kita Khawatir Aduh Anak Kita Sekarang Sedang Jauh Di Sana Apakah Dia Aman Apakah Dia Nyaman Apakah Dia Bisa Menikmati Hidupnya Khawatir Membuat Pikiran Kita Membuat Kita Menjadi Tidak Menjadi Berbeban Berat Dan Orang Orang Yang Khawatir Tidak Tidak Akan Merasakan Kasih Karunia Tuhan Hanya Orang Orang Yang Bersyukur Yang Bisa Menikmati Kebahagiaan Bukan Karena Kebahagiaan Kita Bersyukur Tetapi Karena Kita Bersyukur Maka Kita Akan Menikmati Kebahagiaan Khawatir 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 Bagaimana Dengan Anak Kita Lalu Bagaimana Dengan Diri Kita Sendiri Sekarang Kita Sudah Seperti Ini Usia Bertambah Belum Dapat Jodoh Khawatir 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 Adalah Normal Tapi Jangan Sampai Kekhawatiran Itu Menghilangkan Rasa Percaya Kita Kepada Tuhan Karena Kita Lebih Memakai Pengetahuan Kita Kita Lihat Di dalam 1 Korintus 8 Ayat 2 Jika Ada Seorang Menyangka Bahwa Ia Mempunyai Suatu Pengetahuan Bahkan Maka Ia Belum Juga Mencapai Pengetahuan Sebagai Yang Harus Dicapainya Sudah Kadang-kadang Kita Memikirkan Satu Masalah Itu Dengan Teori Kita Dengan Kepandaian Kita Dengan Pengalaman Kita Dan Kadang-kadang Kita Lupa Untuk Menanyakan Ini Kepada Tuhan Karena Kita Merasa Bahwa Kita Berpengetahuan Karena Kita Berasa Bahwa Kita Punya Skill Kita Lihat Di 1 Korintus 3 Ayat 8 Ayat 18 Ayat 18 1 Korintus 3 Ayat 18 Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri Jika ada diantara kamu yang menyangka dirimu berhikmat Menurut dunia ini Biarlah ia menjadi bodoh Supaya ia berhikmat Kalau kita menyangka bahwa kita ini berhikmat Biarlah kita menjadi bodoh Supaya kita berhikmat Karena kita melihat Berdasarkan sudut pandang manusia Maka akan timbul kekhawatiran Kemudian apa lagi yang timbul Akan timbul persimis Seperti orang Orang Israel ini Persimis Tidak mungkin kita masuk ke tanah Kejadian tersebut Tidak mungkin Kemudian juga Selain Persimis Selain khawatir persimis Dan itu mengakibatkan Tidak percaya Padahal Tuhan sudah Menginstruksikan Tuhan sudah menjanjikan Tuhan sudah Mengatakan Bahwa itu akan diberikan Kepadanya Kemudian juga Mungkin bangsa Israel Mempunyai konsep pemikiran Bahwa Kalau memang tanah perjanjian itu Diberikan kepada kita Mengapa kita harus menghadapi Hal-hal yang sulit Mengapa kita harus Menghadapi Orang-orang tersebut Orang enak Rasaksa dan sebagainya Mungkin mereka punya pengikiran Kalau memang Tuhan kasih Ya kasih saja Saudara Saudara Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Belum tentu Tidak mengalami Permasalahan Orang-orang yang Bergiat di dalam Pelayanan Tuhan pun Belum tentu Tidak mengalami Setiap manusia itu Akan mengalami Masalah Tinggal seberapa Kita berpegang Kepada Janji Tuhan Seberapa kita berpegang Kepada Firman Tuhan Saudara Saudara Hidup ini harus Dijalankan Bukan hanya Perasaan Tetapi dengan prinsip Saudara Dengan prinsip itu artinya gini Dengan perasaan artinya gini Saudara Apa yang ingin dilakukan Kalau dengan prinsip adalah Apa yang harus kita lakukan Contoh ya Saudara ya Kalau kita sebagai pemuda Kita mempunyai perasaan Suka kepada seorang gadis Itu perasaan Saudara ya Wah kita suka Tapi kalau kita menginginkan Dia harus menjadi istri saya Karena dia adalah orang yang Memang saya sukai Dan orang yang baik Yang beriman Maka saya punya prinsip Bagaimana saya bisa mendapatkan Jadi Apa yang harus kita lakukan Sebagai orang Kristen Kita juga harus mempunyai prinsip Memang banyak halangan Dan rintangan Di dalam kehidupan kita Tetapi kita harus punya prinsip Bahwa Tuhan Selalu akan menyatai kita Saudara Kita lihat Saudara Bagaimana Balik lagi Saudara Dalam bilangan 13 Ayat 30 Bilangan 13 Kemudian Kaleb mencoba Menenteramkan hati Bangsa Bangsa itu Di hadapan Musa Katanya Tidak Kita akan maju Dan menuduki negeri itu Sebab Kita pasti Akan mengalahkannya Saudara Kaleb mencoba Menenangkan Kita akan maju Kita yakin Kenapa Kaleb yakin Saudara Karena dia percaya Ini adalah janji Tuhan Saudara Kaleb Mengatakan seperti itu Tapi apa yang terjadi Saudara Kita lanjutkan Di ayat 31 Tetapi Orang-orang yang Pergi ke sana Bersama-sama dengan Dia berkata Kita tidak Dapat maju Menyerang bangsa itu Karena mereka Lebih kuat Daripada kita Juga mereka Menyampaikan kepada Orang Israel Kabar busuk Tentang negeri Yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah Kami lalui ini Untuk diintai adalah Suatu negeri Yang memakan Penduduknya Dan semua orang yang Kami lihat di sana Adalah orang-orang yang Tinggi-tinggi Perawakannya Juga kami lihat di sana Orang-orang yang Raksaksa Orang enak yang berasal Dari orang-orang Raksaksa Dan kami lihat Diri kami seperti Belalang Dan demikian juga Mereka Terhadap kami Saudara Sepuluh Kemenintai ini Melihat dari sudut pandang Yang Persimis Saudara ya Tidak mungkin Kita ini Siapa Kita ini Belalang Bagaimana kita bisa Menghadapi raksaksa Melihat ke dalam Sudut pandang Kita ini Belalang Kita ini Tidak bisa apa-apa Bagaimana kita bisa Maju Menghadapi orang Mereka-mereka itu Bahkan Bukan hanya Sepuluh pengintai itu Menceritakan Mereka menghasut rakyat Untuk tidak Pergi Kepada Tanah Saudara Kadang-kadang Kita sama Sama Seperti Pengintai Kalau kita Tidak suka Maka kita Kadang-kadang Bukan hanya Kita yang tidak Suka Kita mempengaruhi Dan menghasut Orang Udah lah Ngapain Lu ke gereja Kondisi seperti Ini Ngapain Lu datang Ke gereja Susah Dengan firman Tuhan Ya Mendingan Yusantai saja Di rumah Dengerin musik Walaupun sekarang Dengerin firman Tuhan melalui rumah Saudara Ngapain juga Harus fokus Apalagi Berkali-kali Pendeta Ngatakan Kalaupun kita Di rumah Kita berpakaian Yang rapi Karena kita Memegang Hari sabat Saudara Seringkali Kita Melihat Dari sisi Saudara Seringkali Kita juga Kita melihat Begitu sulitnya Saudara Untuk mengikuti Firman Tuhan Untuk melaksanakan Firman Tuhan Daripada Seperti ini Mendingan tidak Mendingan tidak Saudara Saudara Sudut pandang itu Akan sangat berpengaruh Terhadap Apa yang kita Sudut pandang itu Bisa Menjadi Suatu tindakan Sudut pandang yang negatif Saudara Sudut pandang yang Pesimis Saudara Itu akan membuat Kita menjadi Pesimis Saudara Satu hari Ada seorang Karyawan Mau melamar Saudara Lalu Kita coba Interview Karena kalau Melamaran dari Karyawan baru Biasanya kita Artinya bukan Saya sendiri yang interview Ada beberapa orang Ketika di interview Orang ini Tampangnya serem Tampangnya serem Kulinnya hitam Tapi matanya sipit Saudara Bananya gede Saudara Di interview Ngomong-ngomong Seperti itu Terus Oke Selesai Walaupun ngomongnya baik Karena memang Setiap orang yang di interview Pasti ngomongnya baik-baik Saudara Ngomongnya baik Keliatannya ramah Saudara Kemudian Selesai interview Kita diskusi Gimana Kita terima gak Karyawan ini Lalu Teman saya bilang Jangan diterima pak Lo kenapa Apa gak liat Tampangnya serem Tampangnya serem Udah hitam Tinggi besar Wah Kalau kita terima pak Nanti akan jadi masalah pak Itu tampangnya Tampang orang kanur Seperti itu ya Saudara Sudut pandang Sebelah sini Salah Tidak salah Sudut pandang Tidak salah Tetapi sudut pandang Yang negatif Membuat Iman kita bisa Menjadi Lalu saya bilang Bukankah Orang ini Lemah lembut Bicaranya halus Orangnya oke kok Keliatannya Saya lihat Sudut pandang Positif Saya lihat Setiap orang itu Pasti Ada baiknya Lalu teman saya ini Jangan Udah nih Kan banyak pelamar Masih banyak kok yang pelamar Ngapain terima yang itu Itu satu Gak usah Gak apa-apa Bisa yang lain Tapi setelah diskusi Akhirnya kita terima Karyawan yang Badannya gede Kulitnya hitam Tampangnya sangar Saudara Saudara tahu sangar Apa ya Serem Ternyata Sesudah dia bekerja Dia bekerja dengan luar biasa Selain dia ramah Walaupun tampangnya Menyeramkan Tapi orangnya ramah Dan dia Giat bekerja Dan dia Giat Untuk Mengembangkan karyanya Sekarang dia sudah mempunyai Perusahaan sendiri Saudara Karena keramaan dia Karena interaksinya Mungkin ya Karena komunikasinya Dia sekarang sudah punya perusahaan Saudara Sudut pandang Baik Bisa menjadikan hal yang baik Tapi sudut pandang yang negatif Bisa membuat kita Menjadi kecewa Saudara Kita lanjutkan 10 orang pengintai Menolak Lalu apa yang terjadi Saudara ya Kalau kita lihat Saudara Tuhan marah Kalau anda baca di Pasal 14 Pasal 14 Ayat 10 Saya lanjutkan Tuhan berfirman Kepada Musa Berapa lama lagi Bangsa ini Menista aku Berapa lama lagi Mereka tidak mau Percaya kepadaku Sekalikun sudah ada Segala tanda mujijat Yang kulakukan Di tengah Tengah mereka Aku akan memukul mereka Dengan penyakit sampar Dan menyelenyapkan mereka Tetapi mereka Akanku buat Menjadi bangsa yang lebih besar Dan lebih kuat Daripada mereka Mereka Akanku lenyapkan Saudara Saudara Kalau anda baca selanjutnya Saudara ya Bagaimana Akhirnya Orang-orang Israel ini Saudara Orang-orang yang menolak Tuhan ini Saudara Mereka tidak Bisa masuk Kedalam Tanah Kanan Kecuali Yosua Dan Kaleb Orang-orang yang berumur Di atas 20 tahun Yang melewati Menuju Tanah Kanan Selama 10 tahun Akhirnya mereka Tidak bisa masuk Yang masuk adalah Anak-anak mereka Yang lahir setelah itu Saudara kita lihat Bagaimana sudut pandang Daripada Kaleb dan Yosua Mereka Memandang Berdasarkan Sudut pandang Allah Dan mereka Percaya Kalau Allah Katakan Kalau Kalau Itu pasti Benar Kita lihat Balik lagi Dibilangan 13 S1 Tuhan Berfirman Kepada Musa Suruhlah beberapa orang Mengintai Tanah Kanan Yang akan Kuberikan Kepada orang Israel Dari setiap suku Nenamu yang mereka Haruslah kau suruh Seorang pemimpin Semuanya Pemimpin-pemimpin Di antara mereka Tanah Kanan Yang akan Kuberikan Kepada Tuhan Sudah janji Yang akan Kuberikan Mereka Percaya Karena mereka Melihat Daripada Sudut Pandang Allah Dan ini Adalah Perintah Lalu mereka Mengatakan lagi Saudara Dilihat Di dalam Ayat Pasan 4 Ayat 7 Dan 8 Dan Berkatalah Berkata Kepada Sekedap Usaya Negeri Yang kami Lalu ini Diintai Adalah Luar biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpa Susu Dan Madunya Saudara Kaleb Dan Mengatakan Bahwa Negeri Ini Negeri Yang Baik Karena Dia Melihat Dari sudut Pandang Allah Dan Dia Percaya Ada Yang Baik Dan Jika Tuhan Berkenan Maka Kita Bisa Menurut Jika Tuhan Berkenan Saudara Seringkali Kita Berdoa Kepada Tuhan Kita Meminta Sesuatu Kepada Tuhan Kita Lupa Untuk Mengatakan Biarlah Kendaknya Tuhan Yang Terjadi Atau Bila Tuhan Berkenan Seringkali Kita Maunya Kita Kalau Apapun Yang kita Lakukan Walaupun Kita Orang Pintar Walaupun Kita Orang Hebat Walaupun Kita Orang Kaya Kalau Tuhan Tidak Berkenan Maka Apa Yang kita Lakukan Tidak Akan Berhasil Sehebat Apapun Anda Secanggih Apapun Anda Sekaya Apapun Anda Tapi Bila Tuhan Tidak Berkenan Tidak Akan Berhasil Semuanya Akan Sia Sia Kaleb Dan Yesua Melihat Dari sudut Pandang Allah Dia Melihat Bahwa Ini Adalah Baik Dan Kalau Tuhan Berkenan Pasti Kita Bisa Menduduk Kemudian Kita Lihat Di dalam 2 Petrus 3 Ayat 9 2 Petrus 3 Ayat 9 Tuhan Tidak Lalai Menepati Janjinya Sekalipun Ada Orang Yang Menganggap Sebagai Kelalaian Tetapi Ia Sabar Terhadap Kamu Karena Ia Mengendaki Supaya Jangan Ada Yang Binasa Melainkan Supaya Semua Orang Berbalik Dan Bertopak Saudara Kalau Sudah Tuhan Katakan Apakah Kita Percaya Kalau Tuhan Sudah Janjikan Apakah Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Menepati Janji Dalam Alkitab Disini Jelas Tuhan Tuhan Tidak Akan Lalai Untuk Menepati Janji Sekarang Masalah Apakah Janji Tuhan Percaya Kita Akan Janji Tuhan Bahwa Kalau Kita Melaksanakan Firman Tuhan Kita Akan Menuju Kerajaan Surga Bersama Dengan Tuhan Percaya Kita Atau Itulah Sesuatu Yang Tidak Bisa Diramalkan Atau Sulit Sulit Dan Sulit Kaleb Dan Yosua Percaya Bahwa Kalau Tuhan Sudah Janjikan Itu Pasti Di Tepat Disamping Itu Saudara Dalam Segala Sesuatu Kita Harus Percaya Bahwa Keputusan Semua Itu Pasti Di Tangan Tuhan Kita Lihat Saudara Di Dalam Amsal 19 21 Orang Amsal 19 Ayat 21 Banyak Tuhan 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 Percaya Bahwa Tuhan Keputusan Segala Sesuatu Itu Adalah Putusan Tuhan Saudara Sekolah Kristen Kanaan Memang Saat Ini Dalam Kondisi Yang Agak Sulit Kalau Kita Lihat Dalam Dalam Beberapa Tahun Jumlah Murid Sekolah Kristen Kanan Menurun Kalau Jumlah Murid Menurun Tentu Saja Uang Sekolah Menjadi Menurun Karena Kalau Muridnya Banyak Uang Sekolah Tentu Saja Cukup Banyak Dan Uang Sekolah Sudah 2-3 Tahun Kebelakang Ditambah Pada Tahun Ini Pandemi Dengan Pandemi Tambah Sedikit Lagi Bahkan Untuk Tahun Ajaran Kedepan Pun Kita Sudah Buka Pendaftaran Hanya Sekitar Terima 40% Dari Total Target Yang Kita Tentukan Walaupun Target Sudah Tetap Tentu Saja Kalau Muridnya Sedikit Sekali Lagi Saudara Itu Akan Berimpak Kepada Cash Flow Karena Kita Sekolah Itu Beda Sekali Dengan Gereja Dan Kita Harus Membayar Karyawan Maupun Guru-guru Kita Sebagai Sekolah Kristen Berusaha Untuk Tidak Mengurangi Gaji Para Guru Kita Berusaha Untuk Membayar Mereka Tetap Memberikan THR Tetapi Dengan Kondisi Yang Sekarang Dimana Sekolah Menurun Dari Tujuh Sekolah Pada Saat Ini Kalau Kita Mengandalkan Hanya Penghasilan Uang Sekolah Itu Tujuh Sekolah Itu Rugi Rugi Semua Termasuk Kanaan Global School Tetapi Kalau Kita Hitung Dari Uang Sekolah Ditambah Uang Pangkal Dikurangi Dengan Operasional Dan Gaji Itu Masih Ada Empat Sekolah Yang Memberikan Sedikit Penghasilan Dengan Kondisi Pandemi Ini Memang Sulit Banyak Orang Tua Yang Tidak Mendapat Pekerjaan Yang Orang Tua Tadinya Adalah Direktur Atau Pemunya Travel Tadinya Dia Punya Lestoran Tadinya Dia Punya Restoran Yang Cukup Banyak Punya Travel Dan Punya Macam Usaha Tiba Tiba Hilang Yang Punya Travel Tidak Jalan Sama Sekali Punya Restoran Ditutup Kita Mengerti Kondisi Mereka Dan Kita Tahu Sehingga Mereka Dengan Terpaksa Harus Menunggu Pembayaran Dan Itu Sangat Memang Rekan Tetapi Saya Katakan Kepada Rekan Rekan Yayasan Bahwa Kita Harus Tetap Percaya Akan Janji Tuhan Karena Sekolah Kristen Kanaan Ini Didirikan Bukan Karena Kemahuan Kita Bukan Karena Untuk Membuat Kita Menjadi Terkenal Bukan Hanya Untuk Keuntungan Kita Semata Kita Mendirikan Ini Karena Kita Tahu Ini Adalah Kendak Tuhan Dan Ini Adalah Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Untuk Mencari Jiwa Dan Kita Harus Percaya Bahwa Kita Akan Bangkit Kita Tuhan Yang Tidak Yang Sekarang Mungkin Sangat Mengganggu Tapi Kita Percaya Kalau Tuhan Berkemendak Kalau Tuhan Berkenan Sekolah Ini Akan Menjadi Jauh Lebih Baik Karena Sekolah Ini Adalah Milik Gereja Dan Gereja Adalah Milik Tuhan Sehingga Sekolah Ini Adalah Milik Tuhan Saudara Dua Sudut Pandang Yang Berbeda Yang Satu Sepuluh Orang Pengintai Melihat Dari Sisi Persimis Sementara Dua Orang Ini Kaleb Dan Yesua Melihat Dari Sudut Pandang Allah Melihat Dari Sudut Pandang Allah Bahwa Kalau Allah Sudah Dijikan Dan Mereka Juga Percaya Bahwa Semuanya Nanti Akan Indah Pada Kita Lihat Di PKB Pengkotba 3 Pengkotba 3 Pengkotba 3 Ayat 11 Ia membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Bahkan Ia Memberikan Kekalan Dalam Hati Mereka Tetapi Mereka Tidak Dapat Menyelami Pekerjaan Yang Dilakukan Allah Dari Awal Sampai Akhir Saudara Bila Kita Sedang Mengalami Problem Bila Kita Sedang Mengalami Masalah Percaya Kita Bahwa Akhirnya Akan Ujungnya Akan Indah Pada Aku Tuhan Akan Memberikan Yang Terbaik Mungkin Saat Ini Kita Sedang Menderita Sakit Mungkin Saat Ini Kita Sedang Mengalami Problema Problema Dengan Bisnis Kita Problema Dengan Teman Kita Problema Dengan Mungkin Dengan Keluarga Kita Ataupun Dengan Yang Lihatlah Dari sudut Pandang Allah Bahwa Semuanya Ini Kita Yakini Akan Berlalu Kita Tetap Berjalan Kita Tetap Bersandar Di Tangan Tuhan Dan Kita Percaya Kalau Tuhan Sudah Janjikan Untuk Membantu Kita Sebagai Anak Anak Semuanya Akan Terselesaikan Pada Waktunya Sudah Sudah Percayalah Kita Serahkan Itu Kedalam Tangan Tuhan Sudah Pada Satu hari Sudah Ada Seorang Menderita Sakit Sudah Sudah Kalau Anda Mengalami Satu problem Atau Mengalami Masalah Atau Mengalami Satu Penyakit Ada Lima Reaksi Yang Biasanya Direspon Oleh Orang Sudah Yang Pertamalah Dia Akan Denial Denial Itu Dia Akan Menolak Mengapa Saya Sakit Tidak Mungkin Saya Sakit Saya Sehat Saya Tidak Mungkin Sakit Bagaimana Si Tuhan Saya Tidak Mungkin Sakit Tahap Pertama Yang Akan Dilalui Tahap Kedua Dia Akan Melalui Tahap Marah Tuhan Mengapa Engkau Memberikan Saya Sakit Tuhan Mengapa Engkau Membuat Bisnis Saya Menjadi Rugi Tuhan Mengapa Engkau Membuat Usaha Saya Bangkrut Tuhan Mengapa Gini Padahal Saya Orang Rajin Saya Giat Berkebaktian Saya Giat Mendengarkan Firman Tuhan Saya Giat Melaksanakan Pelayanan Marah Itu reaksi Yang kedua Yang akan Dialami Oleh Orang Pada Saat Dia Mengalami Masalah Kemudian Yang ketiga Saudara Dia Akan Bargain Ya Tuhan Oke lah Kalau memang Saya harus sakit Oke Tapi Tolong ya Tuhan Jangan saya Sampai Engkau cabut Nyawaku Beri aku Kesempatan Ya setahun lagi Ya dua tahun lagi Atau kalau Anda Sedang Dalam usaha Perborosan Oke lah Tuhan Oke Tuhan Saya Bangkrut Tapi Bargain ya Tuhan Bargain itu Apa ya Deal 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 dengan Tuhan Tuhan bantu ya Supaya kita Nanti bisa bangun lagi Kita bisa Berusaha Bargain Saudara Kemudian tahap keempat Dia akan melalui Masa depresi Pada saat Tuhan mengatakan Tidak Contoh orang sakit lah ya Yang paling jelas Pada saat Dokter mengatakan Tidak Engkau tidak Berumur panjang Umurmu hanya sekian Orang itu akan Depresi Haduh Sebentar lagi Saya akan meninggal Padahal saya Masih banyak ini Banyak ini Banyak ini Banyak ini Haduh Dan akibat dari Depresi Dia tidak akan Mau ketemu orang Dia tidak akan Mau berbicara Dia tidak akan Mau Dia akan menggunungkan diri Dan tahap Kelima Saudara Inilah yang tahap Yang diinginkan oleh Tuhan Tahap Penerimaan Accepted Saudara Penerimaan Ya sudah Kalau memang Saya sakit Saya percaya Ini kendak Tuhan Kalau memang Saya harus Bangkrut Saya percaya Begitu Begitu Accepted Itu diterima Begitu kita bisa Menerima bahwa Ini adalah kendak Tuhan Maka Lepaslah segala Beban Lima hal Yang akan dialami manusia Pada saat Dia mengalami Problemnya Baik itu Sakit penyakit Baik itu Urusan-urusan duniawi lainnya Satu adalah Pertama Dia akan menolak Kalau tadi Contoh saya sakit Dia akan menolak Mengapa harus saya yang sakit Mengapa bukan orang lain yang sakit Kemudian dia akan marah Saya rajin Saya giat kebaktian Mengapa saya harus sakit Kemudian dia akan bagian Oke Saya sakit ya Tapi Tuhan Tolong Jangan sampai Sakit ini berbahaya Tuhan Saya bargain ya Tuhan Jangan setahun Dua tahun Tiga tahun Saya bisa Yang keempat Begitu Tuhan katakan Tidak Kita akan depresi Aduh Kita akan marah-marah Kita akan depresi Dan yang kelima Kita accept Kita akan menerima Saudara Yang Tuhan kendangi adalah Accept Bisa gak kita menerima Bahwa apapun yang kita alami Baik itu sakit penyakit Baik itu Usaha yang kesulitan Baik itu kita Pekerjaan yang kesulitan Bisa kak Kita menerima Bahwa itu adalah Kehendak Tuhan Selama kita Tidak bisa menerima Hal ini Saudara Selama kita selalu Berargumentasi segala Dengan Tuhan Saudara Karena sebagai manusia Saudara Mungkin kita kesal Saudara Itu wajar Tapi selama itu Tidak tingkat penerimaan Tidak bisa kita terima Saudara Maka Saudara Kita tidak akan Mempunyai rasa syukur Dan akan menjadi beban Tapi begitu Anda menerima Bahwa ini adalah Kehendak Tuhan Apapun yang saya alami adalah Memang sudah Kehendak Tuhan Maka semuanya Akan terlalu Dan saudara Akan menjadi Legah Saudara Dengan bersyukur Saudara Maka kita akan Merasakan kebahagiaan Saudara Dengan bersyukur Kita akan berat Saudara Dua Pandangan yang berbeda Dua sudut pandang Yang berbeda Sepuluh pengintai Melihat dari sudut pandang Negatif Sudut pandang yang selalu Ketakutan Sehingga menimbulkan Sudut pandang manusia Sehingga menimbulkan rasa khawatir Rasa ketakutan Rasa cemas Dan mengandalkan pikiran-pikiran sendiri Untuk mengatasinya Sementara Satu lagi Melihat Dari sudut pandang Tuhan Dan percaya Bahwa Ini adalah perintah Tuhan Ini adalah janji Tuhan Keputusan selalu di tangan Tuhan Dan pasti Tuhan akan memberikan indah Pada wakil Saudara Yang membedakan orang percaya Dan orang tidak percaya Adalah bagaimana Respon Dan sikap Terhadap pergumulan Dan persoalan Yang kita hadapi Respon Dan sikap Serta Tindakan yang kita hadapi Di dalam menghadapi pergumulan Dan persoalan yang sama Percaya Atau tidak percaya Tergantung Daripada Respon kita Kalau kita bersandar pada Tuhan Kita percaya Akan janji Tuhan Kita percaya Bahwa Tuhan akan memberikan terbaik Maka kita Akan mendapatkan Sesuatu yang indah Pada waktunya Amin Terima kasih